Pemirsa Forkopimda Jember melakukan kunjungan ke pantai Watuulo dan Papuma yang akan digratiskan selama libur lebaran. Kunjungan ini dilaksanakan untuk melihat kesiapan petugas di kedua lokasi wisata pantai selatan Jember itu. Tiba di area parkir Watuulo, Forkopimda disambut Kadis Parbut dan para kades di sekitar lokasi wisata. Kadis Parbut Hari Agustriono menjelaskan ada 85 lebih pelaku UMKM yang akan berjualan di Watuulo dan tenda-tenda sudah disiapkan bagi UMKM tersebut. Sedangkan di pantai Papuma milik Perhutani, rombongan berdiskusi dan menyamakan persepsi dengan petugas pengelola Papuma. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemkab Jember menggratiskan tiket masuk obyek wisata Watuulo dari tanggal 4 hingga 18 Mei. Sedangkan Papuma diizinkan gratis oleh Perhutani dari tanggal 4 hingga 10 Mei 2022. Saat ini saya sedang berada di pantai Papuma bersama teman-teman Forkopimda ini. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada teman-teman disepal, teman-teman disepal, ada asisten, ada disub, lengkap. Dan juga ada teman-teman dari Perhutani juga yang mengelola Pak Kuku dari Papuma, Tanjung Papuma. Juga ada dinkes lengkap disini, dimana kita mempersiapkan bahwa Jember dan menyongsong bulan suci Raira Idul Fitri, kita akan ada beberapa tempat view wisata yang kita bebaskan, digratiskan. Satu di Watulo, dua di Papuma, Pembangan, dan Patemon, Tanggul. Dan tempat disini wisata ini dengan kelandenya, dengan landenya sekarang COVID-19, dan tetap dengan fasilitas vaksin, popol-popol kesehatan ketat kita, dengan sesuai kita posisinya masih level 2 menuju level 1, kita akan jaga itu harapannya masyarakat, ada animu masyarakat untuk berwisata tumbuh kembali. Diharapkan dengan digratiskannya tempat wisata di Jember, akan membangkitkan kembali animu wisata masyarakat, dan membantu perputaran ekonomi di Jember. Fikri Haikal, News FTV Jember, melaporkan.